Dalam Ramadan tahun 2022 ini, tim opsional Satres Narkoba Polres Rejang Lebong berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkoba dan mengamankan 4 orang tersangka. Masing-masing berinisial KS, warga Kelurahan Talang Rimbo Baru, DS dan RD, warga Kabupaten Kepahyang dan yang terakhir berinisial RH, warga asal Kabupaten Bungkulu Selatan. KWR Serjang Lebong AKBP Tony Kurniawan menjelaskan, keempat tersangka ditangkap di 3 lokasi berbeda. Penangkapan pertama dilakukan terhadap tersangka KS di wilayah Kelurahan Talang Rimbo Lama dengan barang bukti 1 paket kecil sabu. Selanjutnya petugas kembali melakukan penangkapan terhadap tersangka DS di kawasan lapangan Setia Negara Curup dengan barang bukti 1 paket sedang sabu. Sedangkan untuk tersangka RD dan RH ditangkap di salah satu rumah di wilayah Kelurahan Talang Rimbo Lama dengan barang bukti 2 paket kecil sabu. Polis Serjang Lebong melalui saat narkoba telah mengungkap kasus tindak pidanaan narkotika. Dimana untuk TKP kita ada 3 TKP, ada 4 TKP yang kita amankan. Untuk kejadian ini di tanggal hari Sabtu, tanggal 2 April, dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 21.00. Kapolres menerangkan dalam perkara ini tersangka KS, RD, dan RH dijerat dengan pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun. Sedangkan untuk tersangka DS dijerat dengan pasal 114 Ayat 1 dan pasal 112 Ayat 1 dengan ancaman pidana penjara seumur hidup. Dari Rejang Lebong, Kutipotor TPR Bungkulu Najmi Madar melaporkan.